Ngomongin berprestasi ini kita punya seorang wanita, ya, cilik, gadis cantik, yaitu Malaya Emma yang memberikan sambutan di acara festival film di Cannes. Dan ini sangat luar biasa sekali karena Malaya Emma ini adalah keturunan dari Indonesia. Mau lihat seperti apa sambutannya? Ini adalah berita penutup perjumpaan kita, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupa nanti kita akan kembali lagi di Insert Story pukul 6 sore. Tentunya hanya di Transivi, pilih kita bersama. Jangan lupa protokol kesehatannya. 3M, 5M. Malaya Emma, seorang gadis cilik yang belum lama ini mencuri perhatian publik lantaran kehadirannya di Cannes Film Festival. Pada 8 Juli 2021 lalu, Malaya menghadiri world premiere film After Young. Pada film tersebut, aktris cilik keturunan Indonesia ini menjadi salah satu bintang utama yang hadir bersama para pemeran lainnya yaitu Colin Barrow, Jodie Turner, Justin Maynard, Halleluya Richardson. Bukan hanya sekedar hadir saja pemilik nama lengkap Malaya Emma Chandrawijaya ini, turut diminta oleh Tio River Mox, seorang direktur festival film Cannes untuk memberikan sambutan. Saat itu namanya dipanggil saat berada di The Best Theater bersama para pemeran lainnya untuk menyampaikan sambutan sebelum film dimulai. Lantas, siapakah sebenarnya sesak Malaya yang membuat bangga nama Indonesia? Berikut ulasannya untuk Anda. Malaya memang lahir dan besar di negara pemensa sama Amerika Serikat. Ia tinggal di kota Los Angeles bersama kedua orang tuanya dan satu saudara kandungnya. Darah Indonesianya terbawa dari kedua orang tuanya yang memang lahir dan besar di Indonesia. Hingga sang ayah mendapatkan pekerjaan di Amerika, barulah keluarga ini tinggal di sana. Nah, meskipun tinggal dan besar jauh dari Indonesia, bukan berarti ia tidak cinta dengan bumi pertiwi. Bahkan pada beberapa kesempatan ia dengan bangganya mengenakan pakaian khas Indonesia, seperti kebaya dan batik, dan menyanyikan lagu-lagu yang berasal dari Indonesia. Aktris sekaligus penyanyi berusia 9 tahun ini juga sempat beberapa kali pulang kampung, karena memang masih banyak keluarga orang tuanya yang tinggal di Indonesia. Bukan hanya berakting, jauh sebelum itu, Malaya sudah mengenal dunia tarik suara, bahkan ketika usianya baru menginjak 1 tahun dan belum pandai berbicara, ia sudah sering berlagas seolah-olah menjadi seorang penyanyi. Dia bilang, Mak, waktu umur setahun sebelum dia bisa ngomong, dia tuh udah suka nyanyi duluan. Jadi nyanyi-nyanyi nonsense gitu, gaya-gaya seriosaan, pakai sisir, pura-pura jadi mikrofon, berdiri di atas ranjang, kesannya kayak lagi manggung gitu. Itu mulai dari masih umur setahunan gitu, belum bisa ngomong ya emang begitu. Terus abis itu dia emang suka nyanyi, dimanapun nyanyi, sejak dia bisa ngomong, terus mulai dia nyanyi-nyanyi lagu-lagu Disney gitu, walaupun dia baru 2 tahun, tapi dia udah bisa hafal lagu-lagu yang panjang. Kayak Part of Your World, atau lagu-lagu Beauty and the Beast, dia tuh bisa hafal gitu. Hebatnya lagi di usianya yang masih sangat muda, ia juga sudah mahir memainkan beberapa lat musik, di antaranya adalah gitar, ukulele, piano, dan viola. Berkat talentanya yang luar biasa dan dukungan orang tua, nama Malia semakin terkenal. Sejak tahun 2018, ia sudah dikenal banyak orang melalui suaranya saat menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat di pertandingan sepak bola LA Galaxy. And now here to perform the American National Anthem, please welcome our Galaxy Social Night Contest winner, the tiny but mighty seven-year-old singer from Los Angeles, Malaya Emma Chundragwejaya. Oh, say, can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, And the rocket's red glare, The bombs bursting in air Ya, itu kontes sebenernya. Oh, itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan kontes untuk nyari National Anthem Singer. Terus abis itu saya submit video dia. Nah, katanya sih banyak yang submit ya. Terus abis itu dari mereka, mereka milih lima finalis, salah satunya dia. Yang empat orang lagi orang dewasa semua. Dia satu-satunya anak kecil. Terus abis itu mama mereka ditaruh di Instagram story-nya Ali Galaxy buat voting, gitu. Terus abis itu dia dapet voting yang paling besar, Jadi dia akhirnya kepilih untuk nyanyi di Ali Galaxy. Banyak orang dibuat terpana dengan suara emas Malaya, Hingga juri American Idol di tahun 2018 pun begitu takjub dengan penyanyi celik ini. Ketika selesai mendengar suara merdu Malaya, Lionel Richie, Katy Perry, dan Luke Bryan Sebagai juri langsung memberikan golden ticket untuk Malaya, Walaupun usianya memang belum memenuhi syarat untuk mengikuti ajang tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Without each other, there's nothing we can so we're all ahead, for real You better think Jadi aku diundang ke setu, aku audition nyanyi Terus abis nyanyi dia si Katy Perry, Lionel Richie sama Luke Bryan ke aku Terus dia bawa golden ticket biar aku bisa come back pas aku old enough but come back Kok bisa, tapi kok bisa diundang di audisi American Idol kamu? Jadi itu dadiku dia suka submit ke orang, kayak aku punya video di submit ke banyak orang Terus aku bisa, aku punya dari dia suka kayak email-email orang ya Terus Tapi kalau susah kamu ngomong IG, ngapapa nanti om terangin Gak apa-apa Iya paling santai yang gak ngerti, nah gapapa Gak apa-apa Gimana gimana? Jadi dadiku dia submit video aku, dan mereka kayak Mereka kayak beritahu kami kalau mereka ada ada fans Dan sebaik Oke, jadi videonya itu dikirim-kirim gitu lah Sama papa ya Sama papa sampai kelihatan dari pihaknya American Idol seperti itu ya Anugrah yang diberikan Tuhan kepada bocah satu ini memang luar biasa Memiliki talenta di bidang tarik suara dan seni peran Membuat namanya kian melambung Bahkan beberapa selebriti tanah air dan mancanegara pun turut memberikan pujian kepada Malaya Di sebuah kesempatan Malaya juga sempat bertemu dan mendapat hadiah dari aktor cantik Sandhya Uliya Kemudian saat tampil di LA Galaxy misalnya ia sempat disebut dalam tweet pesepak bola kenamaan yaitu Zlatan Hibraimovic Hingga dalam pertandingan lainnya ia pernah berfoto dan berbincang dengan pesepak bola tampan yaitu David Beckham dan sang istri Victoria Beckham Malaya pun sempat disebut oleh idolanya di Twitter hingga akhirnya bisa bertemu langsung oleh Christina Aguilera Bukan sekedar bertemu pada tahun 2018 itu anak kedua dari dua bersaudara ini juga berfoto dan bertelukan dengan sang idola Bahkan ia mendapatkan pujian atas penampilannya ketika bernyanyi Oleh karena itu Malaya diberikan tanda tangan eksklusif oleh salah satu diva pop dunia itu Memang anak ini sangat mengidolakan Christina Aguilera Tapi ia juga memiliki penyanyi idola dari tanah air yaitu Bunga Citra Lestari dan Baligus Lau Aku suka Christina Aguilera tapi aku kalau di Indonesia aku suka BCL sama Malikus Lau Wah 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 pemirsa insert pasti setuju bukan? Malaya Emma tak hanya bertalenta dan memiliki segerang prestasi Tapi juga ikut membanggakan nama Indonesia Semoga saja mimpinya menjadi penyanyi besar bisa segera terwujud Terima kasih sudah menonton!